Pak Ferry ini di Les Larnes sebagai apa sih ini? Kok yang dulu begini? Kok yang sekarang begini? Kok yang dulu begini, sekarang begini? Itu udah konsekuensi lu sebagai pemain yang sekarang gitu kan Tapi yang paling aneh yang gue liat adalah kostumnya Kalau suatu saat, lu diajakin main Angli Darman lagi, lu mau gak? Kemarin kan lu tuh rame tuh di TikTok Itu lu gimana sih sebenernya? Itu apa sih? Oh iya oke, liat dulu Lihat tayangannya nih, nah tuh Bibir gue Percuma lipstick mahal kalau bibir gila Jadi orang banyak nanya erin sama itu berantem ya? Kalian lah yang bikin kayak gitu Kalian yang memanas-manasin, ngompor-ngomporin Jadi kesannya gue sama dia Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya, Abdul Yusman Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan nyantai bareng sama Udah lah, udah sering jadi disini deh Erina Gede Yeay, akhirnya gue kesini lagi Karena gini deh, banyak banget yang pengen gak banyak sih Ada beberapa hal yang pengen gue tanyain dan pengen biar jelas aja sih Masa bodoh, si masa bodoh, aku tak peduli Iya, akhirnya vlog terakhir kan juga jaget nih kita ya Hahaha Sampai rumah gak masuk ke media ya? Oh iya, rumah sulutan gara-gara dia nih Bener-bener kesannya gue udah sulutan banget, cipu-ubur Ya gak apa-apa deh Doa ya, itu doa ya Iya, itu gimana kabar ini? Baik, Alhamdulillah Abdo, gue cuma ngeliat vlog-vlog doang-vlog doang Baik ya, udah sehat ya Iya dong Oke, lu sekarang lagi sibuk kapan sih? Gue sibuk di rumah sih sebenernya Ngurus anak aja Ngurus anak aja? Kemarin kan gue masih ada kesibukan tuh nge-vlog-nge-vlog ya kan? Terus belakangan ini karena Ferry juga lagi sibuk Terus gue juga rada-rada parno kan? Masalah kemarin covid naik itu Oh, karena parno masalah ya? Oh enggak Masalah covid naik itu Nah akhirnya yaudah gue di rumah aja dulu deh gitu Nah yaudah akhirnya tadinya tuh kepikiran gue Ah gue mau cuti nge-vlog nih sebulan-dua bulan aja Eh keterusan Saking gue udah lama enggak nge-vlog Terus gue bingung lagi mau ngapain lagi gitu Jadi idenya kayak tersumbat gitu ya Oh itu dia alasannya kenapa enggak lo terusin aja Baru gue mau bertanya kenapa lo enggak terusin aja youtubenya Iya belum Untuk memulai lagi tuh kayak mau mulai awal lagi mau bikin vlog Ngerti enggak lo? Oh untuk memulai lagi ya Jadi kayak maju enggak maju enggak lagi gitu Jadi agak-agak ragu lah ya Agak-agak ragu lagi Alasannya karena Karena memang ngurusin anak fokus Sama keparnoan covid Keparnoan covid Karena kan kalo kita kayak collab gitu kan Kemarin-kemarin kan dateng ke rumah gue Ya kan ada yang dateng kayak gitu Nah itu gue takut gitu Ada yang pulang dari rumah gue tiba-tiba ini Sedangkan di rumah Ada kan sebagian yang temen-temen genta juga Ada yang kena Terus? Ya gue jadi parah Gimana nih gitu Sementara gue di rumah ada anak kecil gitu Ya apalagi kan lo konten kan yang ramai gitu Nah apalagi sekarang aja konten kan anak gue gue bohong semua Nah itu pertimbangannya sih Gue pengennya kalo anak-anak udah kelar Kayak misalnya si Aisyah nih udah 2 tahun setengah atau gimana Jadi gue bebas gitu Tinggalinnya lebih nyaman Lebih tenang lah istilahnya Iya bener Nah Rin kemarin kan kok ngobrol-ngobrol nih sama Ferry kan Dia kan lagi sibuk banget nih Lagi sibuk banget di Apa? JWB JWB dan Ini barunya kan? Itu baru kan Leslar-nya ya Nah dia bilang itu kan memang dia jarang pulang ke rumah Kadang-kadang pulang cuma seminggu sekali Iya bener Itu lo sendiri gimana nih? Sebenernya waktu dia sebelum bergabung sama Leslar Entertainment Kan dia di JWB itu memang udah Sering pulang seminggu sekali Karena kesibukan dan jarak rumah kan jauh Jadi gue pikir daripada nanti dia pagi bangun lagi Buang-buang waktu di jalan segala macem Yaudah akhirnya nginep Terus ditambah lagi sekarang ada si Leslar ini Jadi ya makin jarang-jarang pulangnya Lalu di Ferry ini di Leslar ini sebagi apa sih ini? Produser juga Produser juga Jadi ada yang bilang kan Apa? Manager lah apa Ada mulu di setiap kontennya? Ya produser Sekaligus manager Tapi manajernya bukan manajer Beda sama Derry lah gitu maksudnya Kerjaannya beda Oh mungkin kalau kayak ini di host Oh ngerti gue paham Manager untuk di Leslar Entertainment Karena kan ada kerjasama sama beberapa session Karena kan Leslar Entertainment ini kan pengennya gede juga ya Maksudnya kayak ada musik segala macem Oh nantinya begitu Jadi Pak Ferry ini Produser itu lah Nah lo sendiri gimana? Makin jarang pulang dong? Makin jarang pulang memang Kayak kemarin juga kan mereka syuting konten tuh di puncak kan Komen kenapa sih gak pernah diajak istrinya segala macem Karena ya pertimbangan itu Kalau misalnya lo ajak ya harus berboyongan Iya Harus satu keluarga harus rame gitu Dan gue sih kalau gue ya Untuk sekarang itu daripada gue Maksain ngikut Mendingan gue di rumah gitu Kayak kemarin yang nikahannya aja gitu kan Kayak kok gak dateng sih nikahannya segala macem Ya gue juga nonton kok di TV gitu Gak ngaruh juga gue dateng apa enggak gitu Daripada tiba-tiba gue kondangan terus Eh anak gue yang ini Eshan mau tidur nih Gini Iya kan jadi ribet gitu Malah focus ke anak bukan focus ke kondangan Iya makanya Terus juga PPKM juga kan Ini dibatasi juga kan Gak ini apa namanya Gak bisa Iya Kalau pengen sih pengen ajak rame-rame kan Sebenernya Pengen tadinya kan memang kan Gak tau bakal PPKM seketat itu kan Iya bener Jadi memang Rencananya gue malah pengen dateng ke kondangan itu Rame-rame sama anak gue Sama keluarga Nge-vlog segalaan Itu yang udah di otak gue Tapi kan Ya memang situasinya kayak gitu Jadi ya gak bisa gitu Iya sih Gue juga gak ngajak anak bini kok Iya makanya kan Sama Dapik aja berdua Tapi Rin lo ngomong-ngomong bosen gak sih di rumah? Enggak sih Karena setiap hari gue di rumah juga ada aja kegiatan gue Maksudnya gini ya Lo bayangin bangun pagi Terus anak gue sekolah online Terus Eshan tidur Bangun jam 2, jam 3 Terus gue ngajak main Begitu aja setiap hari Dan waktunya gue berasa Waktu gue cepet banget tiap harinya Berarti lo gak sumpah Enggak Nah ini lo ngajakin gue di luar Lo bilang apa gue sumpah Udah di rumah gue Udah keluar aja kita Karena kan gue bilang Jadwal anak gue Setelah bangun anak gue tidur Itu biasanya gue ngajak anak gue jalan Oh jadi kesini sekarang Iya Jadi daripada ke mall Kemana kan sama aja Kesini kan refreshing Iya 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 Bener-bener Jadi emang bener ya Kayak Pak Ferry sekarang Balik memang seminggu sekali gitu ya Iya Tapi kadang-kadang ya Maksudnya ya Gak selalu sih Gak selalu seminggu sekali Bahkan kadang-kadang Seminggu ada yang gak pulang Paling lama Paling lama tuh Gak pulang tuh berapa hari Paling lama Tapi dalam seminggu sih Pasti ada pulang satu hari Mungkin karena dia gak tahan Kangen ya Mereka sama anaknya Karena anak juga lagi lucu-lucunya Terus juga setiap hari Eh Eshan yang ngapain Video kok Gitu-gitu lah Jadi diselah-selah Waktu dia yang emang padat Pasti dia Sempetin pulang Meskipun Sampai rumah Dia cuman tidur Terus bangun Anaknya udah tidur Tidur siang kan Terus dia berangkat kerja lagi Tapi paling gak Dia Maksudnya Kayak Lenka kan Udah ngerti ya Kayak anak lo seumuran Messi Iya seumuran Messi Kan tau Dedy Cepet banget Gedehnya ya Anak sekarang ya Anak gue juga Semalam aja ngevlog dia Pake handphone gue Meskipun kayak apal pecah Gue nonton Itu apa Goyang-goyang ya Bo kayak di laut ya Aduh banget tuh Terus lu kalau Berarti video nomor Cuman ini aja ya Cuman ngurusin anak Dan sebagainya Sepaling saya bertik tokan Gue tau deh Nanti kita akan bahas itu Tapi sebelumnya Gue mau minta pendapat lu nih Lu sejujur-jujurnya Berdek-dekan nih Tentang apa nih Kini-kini kan gue Shooting tuh Project Mini Seri Oh Angling Dharma Angling Dharma Gue ngeliat story-story Lu Lu sebagai pemain Angling Dharma Yang original Zaman dulu nih Jadi memang banyak Pro dan kontranya Ya kan Setelah gue upload Apa segala macam Kegiatan syuting Banyak sekali Masal kostum lah Ini apa itu Kalau lu melihatnya Seperti apa Jujur aja Ini gue tunggu-tunggu Satu begini Satu memang Orang pasti kangen Dengan Film Angling Dharma Ya kan Dan yang kedua Sebenernya ada untung Dan ruginya Dengan judul itu Pasti judul Angling Dharma yang sekarang Akan dibanding-bandingkan Sama yang dulu dong Pasti Kok yang dulu begini Kok yang sekarang begini Kok yang dulu begini Sekarang begini Itu udah konsekuensi lu Sebagai pemain yang sekarang Tapi yang paling aneh yang gue lihat Adalah kostumnya Lu mau kemanain sih Maksudnya kalau misalnya Lu mau bikin si Angling Dharma Atau misalnya mau bikin Dengan gaya baru anime Ya jangan Angling Dharma lah Judulnya Jangan harusnya judul yang lain aja Iya judul yang lain aja Misalnya dengan konsep kolosal Atau apa gitu Kalau lu mau recycle Angling Dharma Yang beneran aja Sementara gini loh Maksud gue Denk Tabwana bikin kolosal aja Masih suka di Di protes sama orang Kok gak ini banget sih Kok gak Maksudnya udah modern banget sih Gini-gini Apalagi sekarang lu bikin lagi Dengan kostum yang Kayak anime gitu kan Jadi lu mau kolaborasi Sama Jepang Apa bagaimana Tapi Maksudnya gue sih Seneng aja Karena gue ngeliatnya Ih akhirnya ya Ada orang yang Bikin Angling Dharma Gitu Kayak Coki Salut lah Sama lu Lu akhirnya jadi apa Jadi itu Naling Dharma Naling Dharma Nah iya iya Paling gak kan tetep Melibatkan pemain lama Pemain lama Kru-kru lama Gue ngeliatnya ya Allah Kangen banget Pengen banget deh gabung Gue kangennya sama Alec lansip Oke nanti ada tuh Sama Alec Bang Alec tuh Ada ya Aduh gue kangen banget tuh Sama dia tuh Gue Kangen banget tuh Waktu gue nafsu Nafsu lagi ngevlog Gue ngajakin dia ngevlog Katanya yaudah lu kesini aja Gue kan artis Sampe gue gak ngevlog Gue ketemu dia Gue ngajar banget gak sih Itu orang gemes Tapi seru gak sih di lokasi Seru banget Seru banget Karena ada dia Dia tuh sampe sekarang tuh gak berubah Pokoknya kalo ada-ada dia Udah deh Gak usah ditangkapin serius Gitu loh Ujung-ujungnya udah Cuma dibacain Gak mau dibilang lancip Tapi mulutnya paling tajam ya Kalian bisa liat sendiri dah Gimana aslinya dia Si bapak-bapak jahat itu Kalo di TV Tapi lu syuting berarti di tempat-tempat Lokasi yang kita dulu syuting? Iya Kita syuting di Sodong Terus ada beberapa set Memakai set Genta Buona ya Bukan set Angling Dharma ya Set Genta Buona Kayak di Sodong Oh iya iya Cuman pas kita balik lagi ke set Genta Buona yang asli Kan udah gak ada Oh iya bener Jadi sempet syuting di Jambore juga? Di Jambore Terakhir di Jambore Berarti menurut pendapat lu seperti itu ya Masalah komponnya Lu agak kurang setuji Lu dibawa kemana nih gitu kan Kalo soal pemain Atau misalnya kayak gimana gitu kan Menurut gue misalnya ada yang pantas atau tidak pantas misalnya Itu gak bisa di ini sih Karena kan zaman ya Maksudnya Kalo misalnya kayak Alin Dharma Dengan versi sekarang Pemain sekarang Idola sekarang Anak remaja Idola misalnya ada pemain Yang gue liat kan ada tiktoker Segala macam Itu kan mau ngambil masa ya Karena kan setiap orang punya penggemar gitu kan Nah kalo kostum ini kan Kayak melekat dengan si judul gitu loh Maksud gue Iya kan Kalo pemain Kisoke lah gitu Berarti memang salah satu keputusan yang berani juga ya Untuk dari pihak Tapi mudah-mudahan sih ya Dengan maksudnya Dengan mencari jalan lain kayak gitu Orang jadi pengen tau Alin Dharma sih Iya gak Dengan kita komplain Maksudnya Ih bajunya kok begini Bajunya kok begitu Kan orang jadi penasaran Iya Pengen liat Iya gak Mudah-mudahan kayak gitu sih Jawaban apa seperti apa bos Ketika Tuh lo ditanya sekarang Ya kalo gue kan sebagai Untung baju lo paling normal ya Paling normal Gak gini 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 overall Overall kalo masalah kostum Rin Gue jujur ya Rin Kalo kostum adalah Gue lebih suka kostum sekarang Oke Itu keren kalo menurut gue Untuk di Alin Dharma ya Oh iya Gue pakenya keren Gue pede Nyaman tapi Nyaman juga Nyaman di gue Dibanding dulu Dibandingkan dulu Gue lebih nyaman yang ini Rin Yang ini kayaknya dari Dia udah Apa namanya Dari Gak ada apa namanya Kayak ini nih Gelang nih Kalo dulu kan besi kan Oh iya Ini udah dibuat Sedemikian rupa Bener-bener Nyaman dipake Jadi kayak lo sekali Nah jadi Yang gue liat juga Berapa pemain Udah pake kostum itu Gak pernah dilepas Karena memang Berarti kenyamanan ya Iya nyaman Kalo dulu kan Kadang-kadang Eh stagian gue dong Stagian gue Karena stagiannya kayak orang Habis lahiran Kan panjang ya Bo Plus minus Dulu juga keren Nah sekarang kalo gue bilang Keren Karena dari awal Coki gak tau Nanti kostumnya seperti ini Lo gila Gue bilang gitu Lo kok sebegini Iya Gue pengennya Nanti aranya begini Dan ternyata memang Udah gak keputusan dia doang Sebenernya Itu kan dari Max Stream juga Iya bener-bener Itu kan gak mungkin Lo punya ini nih Lo harus denger permintaan Orang itu juga dong Dan memang harus Mengikuti jaman sih Sebenernya Cuman sayangnya Karena si judul Alignarme ini Ada yang terdahulunya Iya Udah pasti akan Dibanding-bandingkan nih Itu dia sih Dan gue juga harus siap Nantinya Pas begitu tayang Dibandingkan dengan Mas Anto Wijaya Itu gue harus disiap Kecuali misalnya ya Misalnya nih loh Ini gue Maksudnya sebagai pemain Kecuali kalau misalnya Lo disitu Ditulis judulnya Misalnya Angling Kusuma Titisan Angling Dharma Misalnya Lo mau ganti semua kostumnya It's okay Itu jaman sekarang Karena itu anaknya Ang Dharma Kita gak ada yang tau Itu fiktif Misalnya gitu kan Ini referensinya bagus sih Buat Buat di nextnya Buat Coki Andriano ya Dari dengan segala macam Pro dan kontranya Menurut lo Nanti pada saat tayang Itu akan gimana Menurut lo tuh Pandangan lo Orang akan kepo Atau gimana Kepo sih pasti Lo aja kepo ya Kepo Gue aja kepo sebenernya Dan maksudnya Dengan Dengan kayak gini Pro dan kontra Kan orang jadi makin penasaran Sebenernya Dan kita harus nonton film itu Kan harus berlangganan juga dong Jadi kita harus ada alesan Sebenernya untuk nonton itu Karena kalau gue sih Kalau misalnya gue deh Pengalaman gue Kalau gue penasaran sama Dracor Itu gimana pun caranya Gue akan bayar Gitu kan Bener gak Dengan selepas Baju itu Sekarang gini deh Zaman sekarang mau lo diomongin apa Orang tetep kepo Iya Meskipun lo banyak haters juga Dia tetep stalking Instagram Tiktok lo gitu Waktu dibenci apa segala macam Sekarang yaudah Lo bakalan di Iya Semoga sukses aja sih Iya sih Kalau menurut gue sih ya Karena gue jalanin syutingnya Dan syuting gue udah selesai Dan yang gue ini Kalau dilihat dari perspektif gue ya Ini sih keren banget Karena Bener Karena gue suka Sinematiknya Terus cara pengambilannya Itu beda banget sama Dan yang pasti Gak ada sensor-sensor kan Gak ada sensor Itu kayak kepuasan sendiri dong Bener Kayak gue adegan Kalau jaman dulu kan Gorok dikit Disini blur Ini kebuka sedikit Blur Kalau sekarang aman dong Kepala ditoyor Apa segala macam Dara-dara tuh aman Sekarang-kadang kan Boat otiti kan Jadi aman Nah Rin Terlepas dari konsekuensinya Sekarang gue mau tanya sama lo Kalau suatu saat Lo diajakin main Angli Darman lagi Lo mau gak? Dalam hati sih Mau banget Terus Maksudnya Kayak njir kangen gitu Apalagi ini Main yang Gue pernah dulu main Kalian atas antri Kalian atas antri Misalnya ya Gak mungkin dong Gue nanti masuk lagi Jadi kalian atas antri Udah gembala gitu kan Gue jadi siapa? Kayak gitu Sebenernya gak masalah gitu Oh iya catet ya Duh udah ngomong Coki catet Cok Suannya berapa dulu? Karena maksud gue Karena gue kan harus meninggalkan Kayak nge-vlogin aja Gue harus bawa anak gue Ya kan Gue paling gak Ya Coki lo tungguin gue lah Ya Sampai si yang gedean dikit Dia Cok ya Kelamaan gak? Tapi memang Memang kita tuh planningnya begitu Rene Planning kita ke depan Itu kita memang kumpulin Pengen kumpulin Anak-anak Bagus Kayak Irman Terus Nyi Jantur Bang Randy Apa segala macem Walaupun mereka ada Di satu episode Dua episode Setidaknya mereka ada muncul Maksudnya gini Kalau emang lo misalnya Mau ngumpulin Anak-anak gentah Untuk Reoni Menurut gue ya Afdal Coki Max Stream Segala macem gitu ya Jangan lo Pemain-pemain zaman dulu Jangan terlalu banyak Oke lo cukup lo Misalnya Aling Dharma Atau beberapa pemain lain Nah kita pemain-pemain Sendia Buat pemanis aja Nah planningnya begitu Iya Cuman muncul Cak-cak-cak Nanti misalnya Ya sama kayak zaman dulu Aling Dharma Kan juga gitu kan Misalnya ada cerita ini Ya dalam tujuh episode Kita semua tuh Ceritain tentang Kerajaan ini Abis itu hilang Ganti lagi Kerajaan mana Iya kan Jadi Maksud gue Jadi orang menunggu Ngerti gak dah? Ih kapan dia sih Erin misalnya masuk Aling Dharma Oh nanti ada disini nih Abis ini siapa lagi next gitu loh Oh ini bagus banget Masukkan dari Erin Keren 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 Jadiin gue Asprod 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 Asproduser Iya Asproduser Asproduser Kang Lawan sekarang Oh Kang Lawan Kang Lawan Bagi dua Jadi ini sekarang Ini tambah suntuk tuh Orang mukanya Betul Kalo gue ceria terus Kang Lawan Tenang Gue penyemangan Nah yang pentingnya Ketemu sama Bang Alek Bener 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 Yang pentingnya Satu perang Bang Alek Bang Alek jadi siapa? Soca Cendawa Soca Cendawa Siapa ya? Garnis Pangandaran Oh yang bapaknya Anak-anak itu ya? Iya Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gue mau jadi anak tirinya Oke Jadi intinya adalah Erin Sebenernya masih mau ya Masih mau ya Masih mau untuk Misalkan terlibat Di next project Kalo misalkan Ada judul Langli Dharma lagi Amin lah Pokoknya kita dukung lah Maksudnya kayak teman-teman sendiri Atau ini yang Yang masih inget dengan kita Kita dulu gitu Iya kan Vlog ini juga menjadi penyambung Selaturani Bener Kan awalnya dari vlog loh Makanya semua Jadi kepikiran lagi kan Untuk nyambungin Iya bener Oke Rin Sekarang gue mau ngebahasin Rin Kemarin kan lo tuh rame tuh Di tiktok Itu lo gimana sih sebenernya? Itu apa sih? Oh iya oke Lihat lo Bayangannya nih Bibir gue Percuma lipstick Mahal kalo bibir Gue mah haran aja Udah tua Nyarinya musuh Nyari tuh duit Mbak Duit Bukan musuh Tanggapan lo Rin Gue lucu Gue pastinya lucu sama Ini ya Maksudnya Jadi ceritanya nih Ceritanya Gue ini kan Mama di rumah Tadinya rambut gue tuh Udah gue males Gue catok Gitu kan Kalo pergi tuh Gue males Udah pokoknya untel-untel Segala macam Nah pada hari itu Memang beberapa hari Setelah ada Kasus viral itu kan Gue sebutin ya Ya Udah gitu Tiba-tiba gue pergi tuh Istilahnya ke mall Dengan rambut gue Abis dicatok Terus gue abis Makeupan dikit Tipis-tipis Ya kan Gue capek Jalan-jalan di mall Sayang dong Nah Gue capek dong Jalan-jalan di mall Gue duduk Asian tidur disini Gue mau ngapain ya Gitu Gue buka lah Handphone gue Main tiktok Biasa Pas begitu kebuka Langsung kebuka Fitinya Mas Eko Patrio Yang Bibir lipstick murahan Gitu-gitu lah Gemes dong Lucu nih Gue maksudnya sebagai Yang main tiktok Gue hanya Mengikuti aja Apa yang Fit yang udah ada Dan soundnya pun sound orang iya 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 gue bikin aku 222 fiti aja oke pada saat itu gue main dengan tanpa ada niatan apapun bener-bener yang gue udah gitu aja oke 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 kita bikin dulu satu dua gue mah nyaran aja udah tua nyarinya musuh nyari tuh duit mbak duit hahaha oke lanjut berarti itu tapi maksud gue gini acting gue seperti itu udah biasa dong kalau kalian yang lihat gue di tutur tinular angling dharma bahkan yang orang yang udah kenal sama gue itu udah hal biasa banget ya nggak ada dengan gue muka jutek bibir gue naik-naik sebelah ya nggak udah tuh gue bikin dua fiti kelar abis itu gue jalan-jalan lagi handphonenya gue matiin maksudnya di tas gitu kan pas malam gue tuh pulang itu hampir mall tutup oke di di apa namanya di parkiran gue buka tiktok gue masya Allah hahaha ini kenapa dan dan pada saat itu juga nyokap gue ngeliat di YouTube jadi pertama tuh nyokap gue liat di YouTube langsung Erina menyindir Erina menyindir terus video di tiktok gue di edit di di dapet-dapetnya segala macem ini kenapa lu kayak orang kagak pernah main tiktok hei warga tiktok hei warga tiktok gitu kan itu sound orang gue cuma ngedubbing sekarang lu bayangin di tiktok tuh orang ngapain sih kalau nggak joget-joget nah gue belum nggak begitu bisa joget-joget dubbing lip sync udah terus hal gue dimane hei sekarang gini yang bikin viral kan kalian sendiri ya nggak yang bikin viral kan magnet netizen sendiri yang nyangkut-nyangkutin sendiri gitu terus gue yang dibilang pansos pansos dari mana gue mau si pansos kesiapain gitu kan gitu loh jadi intinya memang lu nggak tak nggak 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 nyindir ya nggak lihat sumpah lu memang bikin pada saat itu ya ini aja ya emang lihat ini gua nggak ada kepikiran ke satu orang siapa nggak ada nggak ada gua cuma ngeliat ekopatriok itu bikin sama temen gue Risma kalau nggak salah soal yang satunya lagi yang musuh-musuh itu ih lucu kata gue iya kan gue banget nih gitu kan maksudnya bibir gue bisa explore gitu kan dan nggak mungkin dong kalau gue nyindir seseorang gua gua ajak anak gue itu kan di belakang ada anak gue yang ikutin si Lenka gitu-gitu itu kan berarti istilahnya tanpa settingan ngerti nggak iya 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 yang bener-bener natural aja anak gue juga gitu-gitu di belakang gue tapi memang gue jarang banget sih ngeliat lu nyindirin sebenernya gue jarang banget udah jarang lu ngeliat di sosnya gue tuh nyindir orang jarang tapi kalau misalnya kayak kita ketemu temen-temen gitu kalau misalnya gue bilang ada yang aneh dikit ya udah lu aneh iya ngomong langsung ngomong temen orangnya langsung pak aja bilang nih ini bener nyeri kok kayak bukan dia ya kalau gue bilang aneh gue tanyain deh sampe masuk ke media loh iya ya ada untungnya juga sih kalau dibilang panstros maksudnya jadi follower tiktok gue banyak ya kan tapi bukan cara itu juga tuh sebelum ada kasus itu juga gue main tiktok hanya untuk kepuasan gue sebagai emak-emak aja jadi nggak ada yang ada niatan kalau mungkin kalau gue niat sekarang duak pen & doors ya ya iya sejauh apa keinginanmu Khiapas kesana kamu apapi di tutaj ppe Gretong piduka gitu tapi ngayor nih enggak oh lama menurut coba politique mu salah dimananya Nggak ada nggak nggak salah sih mungkin ini loh kalau menurut ini dan Maksudnya gue tidak, gue tidak, gini ya, si aplikasi tersebut juga tau mana yang rame, ngerti gak? Di FVP itu rame yang rame Padahal mah sebelumnya kaya kaper Iya, padahal mah dari 10 tiktok atuh kali rame Oh, dari pihak tiktoknya Iya, makanya dari tiktoknya mungkin juga tau kan yang mana yang lagi viral Jadi hal-hal yang menyangkut itu sama dia dinaikin Bahkan video gue yang udah lamapun yang soal LSD ulang tahun kan gue sempet bikin video tiktok Itu pun naik lagi Oh, oke, oke Jadi lucu kan gitu, mungkin ya memang seperti itu sih Sedangkan banyak orang yang langsung nge-stitch video Dengan suara asli, kalau gue niat menyindir ya gue pake suara gue aja, suara gue juga nyerepet Ngapain gue pake suara orang Iya, 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 kan lebih nyakitin bibir gue Iya, bener, 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 bener Dibanding video itu Tapi kalau memang ya Rinini, kalau dia ada gak suka, dia langsung ngomong ke orangnya Dan itu gue alamin, dal gue gini-gini, lu kayaknya ini ya Kayak misalkan lu ngomongnya, lu gedut deh, lu ini deh, langsung ngomong gak, ngindir ya rintu Makanya pas ada kejadian ini, ini bener nih, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh Makanya orang-orang yang udah tau gue, mungkin ada, maksudnya kalau yang belum kenal banget Mungkin tersindir sama mulut gue, karena ya gue orangnya ceplas-ceplos Tapi kalau orang yang udah tau kayak lu gitu kan Ya paling kalau lu lagi gak enak hati, ya udah lu diamin aja Iya Kalau lu ngomong lagi, ya gitu Sagi ceplas-ceplosnya ada beberapa konten yang memang kita dilet itu Kita dilet itu, ada beberapa Ditit Kita dilet-diletin Kalau gue sampe rumah juga, eh itu gue ngomong, dah, dah, yang itu jangan dimasukin ya Karena ya itu Ada beberapa lah, ada beberapa adegan yang gue liat ini sangat membahayakan kalau gue ini enggak Demi kebaikan bersama ya Demi kebaikan bersama, kita mau aman-aman aja dan gak mau Ya kalau bibir kan emang begitu ya, Abdalia emang ciri khas gue Ini kan cuma bisa tuh Oh, oh Iya Jadi maksudnya jangan diser... eh masalahnya gini, tunggu dulu ya ini seru Ini seru, maksudnya gini Satu, dua, Viti itu oke lah lu sangkut-sangkutin tiba lah gue bikin Viti lagi yang lain yang gak ada hubungannya sebenernya menurut gue, tapi netizen bisa aja menyambung-nyambungkannya ke situ disitu Viti gue bilang bahwa, aduh kalau pengen duit, pengen deh beli skin care, tapi Giron punya duit gue malah beli bakso, cilok, komentar netizen you know, oh nyendir itu ya karena yang itu gak bisa beli skin care lah apa gitu loh, jadi orang banyak nanya erin sama itu berantem ya, kalian lah yang bikin kayak gitu kalian yang memanas-manasin, ngompor-ngomporin, jadi kesannya gue sama dia jadi kayak ada something gitu iya, padahal lu bikin Viti apa, memang momennya mungkin lagi viral ya, mungkin lagi pas itu dan gue juga gak mikir kesana sih, mungkin gue gak terlalu pikir panjang juga soal, ya karena itu, ngerti gak? iya, karena lu gak, lu gak pengen lepang aja iya, iya bener, ya hanya bikin aja udah sejak itu gue upload jadi sehari tiga kali di tiktok wih, malah lu langsung ngajain ya? iya iya, karena maksud gue, kalau gue tiba-tiba gue gak up konten lagi, nanti dibilang, oh iya bener kan nyindir iya, takut kan? takut kan lo nyindir, iya kan? so ngajain, dan gue gak matiin kolom komen ada yang abis itu kan matiin kolom komen kan? gue enggak, silahkan aja tapi kalau emang gue lagi gak ada kerjaan, gue bales-balesin itu soalnya kadang-kadang ada yang sok tau, ngerti gak lo? yang cuma nonton video itu, udah komen yang paling sadis yang lu dapetin semenjak ada Viti itu? banyak, banyak komen-komen sadis, tapi ada satu komen sadis yang mengatakan bahwa kok lu nyinyir, katanya, lu punya anak cewek, jangan bawa-bawa anak, ngerti gak? itu sih yang paling menurut gue, lu gak sopan, lu mau ngotain gue apa, terserah, tapi lu jangan bawa-bawa anak gue itu udah, ini sih udah kelewatan sih, kalau udah ke anak sih ya iya bener, gak ada hubungannya gitu loh, dan lu kalau mau bilang, kok lu nyindir? lu tinggal scroll ke bawah, sampai video tiktok gue banyak, gue pernah gak? kecuali kalau gue belum pernah ngapa-ngapain, terus tiba-tiba ada Viti gue seperti itu, ya gak? iya, dubbing, itu udah biasa di bawah-bawah gue, dan yang kejadian yang sebelum viral itu gue pernah bikin Viti juga yang kayak apalah gitu, itu juga jadi naik juga, disangkutin sama yang viral juga disangkut-sangkutin, padahal tuh Viti jaman kapan, apa segala macem itu kan sound orang kan, mungkin sound dia nih, terus gue misalnya gue dubbing, gue gak tau dong dia menyindir siapa gitu gue cuman mendubbing apa yang suara yang gue, gitu iya, kan banyak nyindir, kan nyindir kan bukan nyindir satu orang aja, mungkin nyindir ya, maksudnya mayoritas iya intinya berarti yang kesindir, jadi lu ngerasa gitu kan, gitu aja sih contohnya, contohnya ngirik, waktu lagi syuting, suara iya, jadi maksudnya jadi kemana-mana yang ngerti gak loh, jadi karakter konten itu, akhirnya membeda-bedakan jadi, ih ini, lu dulunya jadi peran ini, peran ini, peran ini, hei, gue sampe bilang, digenta buana, lu mau jadi peran satu scene, dua scene honornya sama, Shay bener gak? iya, 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 iya bahkan misalnya lu dapet buku nih, buat dua scene, wah seneng, gaji buta, iya kan? gaji buta, gue juga dulu begitu, honor sama kita gak yang ngejar-ngejar, ya kalo emang peran utamanya, yang lagi dibanyakin-banyakin, ya banyak-banyakin, tapi lama-lama lu capek gak, Dal? capek banget, kadang-kadang dapetin cuma satu scene, anjir honor bayaran sama, gue ampe putapati jumkir balik, ampe klip berapa lagu, iya kan? ini cuman udah kelar iya, maksudnya udah, jangan banding-bandingin orang deh, gue juga gak ngebanding-bandingin orang, dan jangan bikin gue jadi berantem, nanti misalnya gini, ay, mungkin kalo kayak lu sama gue, karena komunikasinya masih meskipun ini, kita kalo ada yang gak enak, mungkin gue bisa langsung nanya ke lu, gak mungkin gue kalo sama temen gentak kita yang itu, kurang berkomunikasi, jadi kalo misalnya ada, ada omongan metizen, jadinya gue gak bisa klarifikasi kekurangnya gitu kan, kalo sama lu kan enak nih, ay, kita kayaknya diadu doba nih, lanjut, gitu kan? iya, 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 bener-bener, Rin, sekarang pesan-pesan lu buat para netizen-netizen yang suka menggabung-gabungkan Viti lu, yang suka inilah? iya, ada nih, tapi sebelum itu gue juga mau kasih tau, bahwa waktu itu pernah ada juga yang komen, gue sempet screenshot juga sih, dia mengaku bahwa, kak maaf ya, aku yang mengembungkan Viti kakak dengan video viral tersebut, gitu, itu mungkin hanya satu orang, sebagian satu orang gue cuma jawab, kenapa? lu kurang kerjaan ya, gitu kan? terus maaf ya kak, ya sudah, gitu loh, gue akan memaafkan, karena gue pikir ya, selama ini gue pindah dari Instagram ke TikTok karena memang di TikTok kayak lebih fun, terus kayak, apa adanya gak sih? untuk emak-emak kayak gue tuh kayak melepaskan beban gitu setelah seharian gitu loh, jadi mendingan kalo emang lu gak bisa terima dengan TikTok, paling gak lu cari tau dulu deh kebenerannya, jangan langsung lu sangkut-sangkut pautin gitu, lu liat dulu video gue di bawah, ada gak yang seperti itu? ada gak yang gue dubbing, kayak gitu-gitu, dan kalo emang lu gak bisa terima dengan TikTok, ya silahkan lu balik lagi main di empang sana mancing, gak pape, ya kan? atau lu main apa, kayaknya balik lagi ke FB yang cuma orang nge-share foto, ih cakep, ih gendutan, gitu aja udah iya, 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 yang gampang nge-trigger lah pokoknya iya, dan asalnya nge-tiktok ya mainnya kalo gak joget-joget, dubbing, lip-sync, udah itu aja iya, 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 bener, 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 bener tapi banyak loh, ada juga orang yang komen di gue, iya kak, aku juga pake Viti Sound ini tapi ada yang kesindir temen aku nah iya, orang yang jadi menurut lu, yang kesindir itu dong, yang yang masalah iya, 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 lu kenapa akan bermasalah gue gak nyindir lu? iya kecuali kalo lu sebut nama nih iyaa eh, si uncrut, misalnya gitu kan lu begini-begini-begini, ini kan gak ada nama ini kan gak ada nama, gak ada ini iya kan tinggal di scroll aja guys tinggal di scroll aja, segitu gampangnya gak usah di follow dan apa-apa jangan bilang ih, ini pasti mau pansos ini pasti mau pansos, apa sih gitu loh lu kalo mau begituin, lu liat-liat juga dulu misalnya, oh si ini lu mau pansosnya kemana dulu nih? ya, terus ya kalo pansosnya sehapa dulu? iya bener orang kalo nyari pansos, itu nyari cuan nyari endorse nah gue kagak pernah buka endorse gue kalo misalnya endorse di instagram gue itu bener-bener orang yang kenal atau gak yang bener-bener enak gue review gitu gak sebarangan lah ya? enggak tuh, dengerin tuh tuh kan jadi emak-emak ngeoceh emang begitu ada juga yang komen gini dah ih, ternyata ya kak Arina begini orangnya dikirain kalem lu tanya sama Afdal dari dulu pernah pernah gue kalem gak pernah diarin gak kalem gue begini aja orangnya gitu tuh, jangan dipancing kalo emak-emak iya, 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 iya makasih ya Afdal ya udah mau sharing-sharing sekses juga buat Afdal angling dharmanya ya kan amin, amin, amin semoga ngajak-ngajak cuan-cuan bagus ya amin, amin tuh, coki oke sahabat, sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum bye 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 bye